. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki Pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022 melaporkan bahwa sistem rudal pertahanan udara jarak jauh buatan Turki telah berhasil melakukan uji tembak terpadu. Terkait keberhasilan uji tembak terbaru ini, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir menyebutkan, dalam uji tembak terakhir ini, SIPR telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai jarak 100 km pada target kecepatan tinggi. Dan selama pengujian, SIPR kami berhasil menghancurkan target pada ketinggian 26.000 kaki dari jarak 90 km. Dari data yang dirangkum, pihak SSB menyebut, bahwa selama pengujian terpadu yang dilakukan ini, untuk pertama kalinya, sistem radar, fire control center AKM, dan misi le-laun sistem FFS berbasis EIRS, juga digunakan dalam peluncuran terpadu ini. Atau dengan kata lain, sesuai dengan kontrak yang diumumkan oleh pihak SSB pada bulan lalu. Bahwa rudal SIPR akan segera bergabung pada 2023 tahun depan. Bayangkan bro, pejabat Turki sibuk dengan urusan rudal setiap hari. Karena di negeri ini, presidennya sudah terlebih dahulu menyunat preman-preman bermental samboki agar tidak menghambat pembangunan negeri. Dari data yang dirangkum, pihak industri pertahanan Turki menyebutkan, bahwa rudal SIPR yang dibuat berdasarkan basis hisar RF yang diproduksi rocket sun ini, akan memiliki jangkauan maksimum 100 km lebih dan akan terus ditingkatkan dengan varian-varian terbaru. Dan untuk memudahkan para pasukan Turki mengoperasikannya, pihak ASELSAN juga telah membuat alat simulator SIPR sebagai sarana pelatihan. Untuk platform peluncurnya, 1. Rudal SIPR dapat menggunakan sistem kendaraan yang dapat bergerak secara mobile. 2. Sistem peluncur darat terintegrasi seperti layaknya aerondom. 3. Sistem peluncur dari kapal perang. Dari data yang dirangkum, pihak Turki menyebutkan, bahwa sistem rudal pertahanan udara SIPR akan digunakan untuk melindungi fasilitas-fasilitas strategis. Bayangkan bro, jika ada satu SIPR yang disebar oleh Turki pada setiap 100 km di perbatasan negaranya. Kira-kira, berapa persen tingkat keselamatan jet tempur Samboni yang menyerang langit Turki? Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki. Terima kasih telah menonton!